Dipersembahkan oleh Penggeledahan itu untuk mencari sejumlah data Terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi Di Kota Malang, Jawa Timur Yang menjerat Ketua DPRD Kota Malang Ariefi Caksono Yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka Setelah hampir 9 jam Menggeledah ruang kerja wali Kota Malang 5 penyidik KPK meninggalkan Balai Kota Malang Dengan membawa 3 kopar besar Rabu kemarin Penyidik KPK juga menyegel 2 ruangan di Balai Kota Malang, Jawa Timur Ruangan yang digeledah Dan disegel adalah ruangan wali Kota Malang Muhammad Anton dan ruang sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto Selama penggeledahan berlangsung Wali Kota Malang, Muhammad Anton Didampingi Sekda Wasto Ikut menyaksikan jalannya penggeledahan Politikus PKB itu kembali Menegaskan dirinya tidak dimintai keterangan Oleh penyidik meski berada di dalam Ruangan selama proses penggeledahan Diduga penggeledahan itu Terkait korupsi 3 proyek besar Di Kota Malang pada tahun 2015 Tidak ada pertanyaan Karena saya sudah bilang begini Betul tidak ada pertanyaan Tapi yang diperiksa kenapa saja? Tidak periksa Tidak periksa Dia hanya mengambil data Datanya siapa? Tadi Pak Sekda Yang Saya Pak Wali sudah tinggal saja Tapi saya tidak tinggal Data apa? Tidak tahu Selain penggeledahan ruang kerja Wali Kota Malang Penyidik KPK juga mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Malang Enam penyidik KPK Menggeledah Ruang Kerja Kepala Dinas Ruang Kerapat Kepala Dinas Ruang Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Dan Ruang Bidang Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Menurut jurubicara KPK Febri Diansah Penggeledahan itu merupakan Pengembangan kasus Yang tengah ditangani KPK Terkait dugaan Adanya tindak pidana korupsi Di Malang, Jawa Timur Kita konfirmasi terlebih dahulu Bahwa benar Ada kegiatan Pemindahan hari ini Penyelidikan sudah dilakukan Sejak sebelumnya Beberapa orang Sudah pernah kita minta keterangan juga Bentuk Ini adalah Kasus Yang terjadi di Kota Malang Dan Terkait Dengan kewenangan KPK Kewenangan KPK itu Melibatkan Penyelenggaran negara Atau Penegah hukum Dalam konteks saat ini Kita Memproses dugaan Tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh Penyelenggaran negara Di Malang Wakil Ketua Komisi Pemberitasan Korupsi Saud Sito Morang Mengatakan Lembaganya telah Menetapkan Ketua DPRD Malang Arief Wicaksono Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Pengawasan Bangunan Jarod Edy Sulis Tiono Sebagai tersangka Pihaknya Masih terus Mengembangkan Kasus itu Didik Fibrianto Kontributor Berita 1 Malang Jawa Timur